Sosial media, dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Marake penjualan online melalui media sosial selama ini menjadi ladang pencarian rejeki bagi para pedagang maupun selebriti yang selama ini berjualan secara offline. Salah satu platform bisnis media sosial dan e-commerce yang sering dimanfaatkan adalah TikTok. Namun, publik saat ini sedang dihebohkan dengan kabar mengenai pelarangan penjualan TikTok Shop yang disebut-sebut sebagai salah satu pemicu kesenjangan dengan pegiat UMKM yang berdampak sepinya pengunjung di sejumlah pasar di tanah air. Tadi betul sekali Pak, TikTok itu dia sosial commerce. Keuangan, perdagangan, sosial media, waduh jadi satu Pak. Itu kalau tidak diatur, collab Pak, betul. Siapa tadi yang tanya saya? Itu tiga bulan saja itu, beauty kita nanti ya, collab. Oleh karena itu kami tata. Melalui, saya punya instrumen namanya permendang. Saya usul sebetulnya sama Pak Teten, Pak Teten gimana kalau kita larang saja? Oh iya juga ya, kalau larang-larang gak boleh sekarang di kita. Karena kita sudah masuk, tadi itu WTO, melarang itu, itu gak bisa. Pasti disudi, WTO. Hah? Iya, ngatur bisa. Nah, itu. Jadi kita atur, saya sudah mengusulkan Pak, aturannya, sosial media, dia tidak bisa jadi otomatis jadi e-commerce. Sosial media, sosial media saja. Kalau mau jadi e-commerce, harus izin lagi. Iya mudagang, beda. Harus bisa. Yang kedua, e-commerce itu tidak boleh jadi produsen. Dia kan sosial media, gak boleh jadi produsen. Kalau produsen, dia harus izin sendiri. Dua. Yang ketiga, yang bisa langsung direct barang itu yang kita gak punya. Gitu. Kalau yang kita punya, dia mau ya e-commerce seperti biasa. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan kembali melakukan kebijakan seputar platform media sosial yang menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce secara bersamaan. Menteri Perdagangan, Sulkifle Hasan mengklaim, pemerintah tidak serta-merta melarang perusahaan untuk berdagang di Indonesia. Karena saat ini sudah memasuki perdagangan bebas. Nah lo, siap-siap TikTok dilarang untuk berjualan. Itu yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Dan untuk membahas lebih jauh mengenai bakal dilarangnya media sosial digunakan untuk jualan dengan praktik e-commerce. Saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Richard Lee. Hai, selamat siang dok. Selamat siang, luar biasa. Nah ini Dr. Richard Lee ini salah satu orang yang juga memanfaatkan platform dari TikTok ini ya dok ya? Iya, ini saya yang terancam turun omset 50 miliar. Aduh, jangan salah. Kita juga ada lagi tersambung secara virtual dengan pakar digital marketing Denny Santos. Selamat siang Mas Denny. Selamat siang. Nah Mas Denny juga kita akan minta pendapatnya ya. Mungkin kita ke Mas Denny terlebih dahulu. Mas Denny, kalau kita lihat tadi kata Pak Menteri Perdagangan, dan ada aturan baru bahwa e-commerce dan juga untuk berjualan media sosial ini tidak boleh disatukan. Seperti apa tanggapannya? Kayaknya itu kayak misalkan orang arisan tapi nggak boleh bawa barang untuk dijual ke teman-temannya gitu sih kalau di kepala saya sih. Kayaknya itu nggak bisa dilakukan begitu aja ya. Karena itu kan tempat orang ngumpul ya, ya next step-nya adalah pasti ada dagangnya, ada pasti ada jualannya, itu sudah pasti. Kumpulin orang di sebuah tempat, pasti akan terjadi perdagangan. Kita lihat dari forum di Indonesia dulu, Kaskus juga. Dikumpulin aja, ngobrol aja, pasti akan ada perdagangan. Jadi akan, bentuknya akan seperti itu. Di Facebook juga, itu sudah ada juga marketplace sebenarnya. Cuman mungkin algoritma TikTok ini lagi dipus ke situ, sehingga yang kena imbas cukup banyak, sehingga menimbulkan banyak hal seperti ini. Tapi kalau misalkan di sosial media nggak boleh jualan, kemudian tempat marketplace nggak boleh ada sosial medianya, kayaknya kejauhan ya. Kalau kita melarang semuanya itu, kita nggak akan maju akhirnya. Kalau menurut saya begitu. Karena ini memang sebuah, kenapa? Mas Denny, ini dikatakan kalau salah satunya untuk mencegah praktek monopoli yang merugikan UMKM di Indonesia. Ini Anda melihatnya bagaimana? Kalau misalnya mereka memang dari platformnya sendiri mengeluarkan produk sendiri dan benar-benar jualan dengan harga yang hancur-hancuran, yes, itu memang I think perlu diregulasi sih. Kalau kayak begitu. Karena itu not fair ya buat ini. Tapi kalau misalkan semuanya nggak boleh berjualan begitu, kan jadi social media dan e-commerce-nya ini, ini harusnya nggak bisa kayak semerta-merta langsung dipotong begitu aja. Itu nggak bisa sih menurut saya sih. Tapi kalau memang benar tadi. Tapi harus ada, ini memang hal yang baru sebenarnya. Kita lihat sendiri, misalnya, ini contoh aja. Kalau Anda punya toko offline, kemudian banyak barang titipan. Atau misalkan gini deh, kita lihat food court di mall-mall, food court. Kemudian food court-nya sendiri berjualan minuman. Minumannya dikuasai sama dia sendiri. Itu kena nggak kalau kayak begitu? Itu lebih mirip ya yang terjadi ya. Nah, perlu diregulasi aja. Yang boleh apa, yang nggak boleh apa itu mesti clear dulu. Kalau bahasanya begini, ketika berjualan online akan mematikan yang jualan offline. Seperti apa? Itu era sih. Kalau saya nggak bisa. Karena orang akan lebih suka belanja online. Kalau dipaksa offline lagi, mereka juga nggak suka. Saya belanja handphone misalkan. Udah online semua, nggak ke toko lagi. Itu sudah shifting. Kayak zamannya dulu ojek online. Sama yang konvensional. Kan pasti akan ada shifting ke situ. Oke. Kalau dibilang mematikan, ya memang eranya berubah. Mesin ketik udah mati loh. Ada arus perkembangan ya, Mas Denny ya? Arus perkembangan, iya. Itu kan salah satu alasan tadi yang dikatakan oleh Mendak juga. Ya, jadi memang aranya kayak gitu. Kayak zaman dulu misalkan, anak kecil nggak boleh pakai kalkulator. Hari ini, itu AI loh sekarang eranya. Kalau kita nggak bisa pakai AI juga udah akan ketinggalan. Kita akan hire orang yang ngerti AI dibandingkan yang nggak ngerti AI. Bukan AI menggantikan, enggak. Tetapi orang yang bisa pakai kalkulator akan lebih baik daripada orang yang pakai pensil untuk ngitungnya. Oke. Ini kan teknologi kan ya. Shifting kan. Nggak bisa kayak dipotong begitu aja. Kita akan ketinggalan sama negara lain kalau kita potong itu. Oke. Mas Denny, ini kan bahasa dari pemerintah. Pemerintah bukan untuk melarang ya. Tapi rencana ini akan mengatur. Nah, nanti kalaupun diatur nantinya akan seperti apa, Mas? Ini e-commerce, media sosial. Apakah memang bisa diatur? Kalau misalnya diatur nanti bagaimana? Apakah hard selling dan soft selling itu nantinya akan seperti apa sih, Mas? Nah, ini tadi dari kapan hari saya mikirnya agak tricky. Trickinya begini. Yang diatur itu adalah kalau misalkan pihak sosial media itu nggak boleh jualan langsung. Kemudian ngaturnya gimana? Kalau misalnya pihak sosial medianya menggunakan entiti ketiga, entitas company ketiga, dan kemudian company itu yang berjualan di situ. Tetapi company ini sebenarnya holdingnya miliknya si itu tadi, apa, sosial media tadi. Itu kan juga bisa dilakukan. Kemudian kalau misalnya kita nggak bolehin deh orang retail membeli langsung begitu. Kalau misalnya yang terjadi adalah kita sebagai orang saya, sebagai orang individu, kemudian saya membeli barang di Amazon, di luar negeri ini, nggak ada di Indonesia, di luar negeri ini, dan barang itu datang cuma satu untuk saya pakai sendiri. Itu bisa nggak sistem kita mendeteksi bahwa ini saya loh yang beli di Amazon, versus Amazon loh yang menjual direct ke saya di sini. Dalam lain kata adalah TikToknya nih jualan langsung ke Indonesia. Kalau itu bisa dipisahkan mungkin oke, tapi kalau kita nggak bisa deteksi, itu jadi challenging banget kan sebenarnya. Oke, kita juga sudah bersama dengan Dr. Richard ini sebagai pelaku usaha juga ya, di TikTok yang sampai 41M loh. 41M. Apakah karganya ini Dr. Richard? Mungkin ya. Mungkin ya. Soalnya kan TikTok Live sudah dari 3 tahun yang lalu ya. Cuma kan heboh banget di, terutama Agustus kemarin. Terutama kan kejar-kejaran balapan, Mami Lewis, Kocun, Dr. Richard keluar ya. Sehingga itu jadi heboh banget, 41 miliar ya tiba-tiba menjadi seperti ini. Nah, tapi tanggapan ini gimana nih dokter? Kalau misalnya e-commerce dan juga media sosial akhirnya harus dipisahkan, tidak boleh lagi berjualan di Medsos. Aku nggak paham juga sih apa penyebabnya sih. Karena kalau kita ngomong sosial media itu definisinya apa dulu nih? Soalnya kalau kita lihat di Instagram, Instagram juga ada e-commerce loh. Facebook juga ada e-commerce. Dan kalau kita ngeliat toko oran sekalipun, itu bisa chatting-chattingan. Berarti mereka juga punya sosial media di sini. Dan kalau misalnya memang alasannya adalah perizinan antara sosial media dan e-commerce, yaudah ini kan bukan pidana. Kenapa nggak dipermudah aja perizinannya? Kan katanya di Indonesia, kata Bapak Presiden kita, semua perizinan akan dipermudah. Terus kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kenapa harus dipisah-pisah? Tadi Pak Bandak bilang, mungkin saja bisa mempertikan yang jualan offline, ketika semua orang jualan online gitu. Bermonopoli lah. Gimana tuh tanggapannya? Gini ya, kita yang harus bisa beradaptasi dengan pasar. Bukan pasar yang beradaptasi dengan kita. Keinginan pasar sekarang memang digitalisasi. Memang itu harus mau tidak mau harus diikutin. Contohnya, aku nggak mau pakai komputer. Sekarang semuanya pakai era komputer. Waktu era komputer dulu datang, ya kita nggak tahu keadaan bisnis seperti sekarang. Atau misalnya dulu pakai pager. Sekarang pakai handphone. Pager akan ketinggalan. Kalau ngomong seperti itu punya, nggak akan selesai-selesai. Ini kita menyelamatkan industri pager. Ya nggak mungkin. Digitalisasi itu real ada di depan kita. Mau tidak mau, kita harus ikutin. Pasar offline yang harus berubah. Pasar offline yang harus berpikir, oke, ini online jangkauannya jadi luas, Mbak. Ingat ya. Anggaplah Indonesia, seluruh Indonesia terjangkau ya. Gini ya, kamu mau ketemu dengan Dr. Richard kan sulit. Harus datang ke satu kota, ketok kliniknya, ketemu, ngantri, ketemu Dr. Richard. Sekarang kamu mau ketemu dengan Dr. Richard, itu gampang banget. Buka internet, dia lagi live, kamu dengerin penjelasan secara langsung, bisa beli secara langsung. Secara toko, saya punya jangkauan yang lebih luas. Dari Sabang sampai Marauke. Bahkan Taiwan, Hongkong, Singapur, bisa dengerin saya. Penonton pun, konsumen pun, jadi lebih mudah. Di rumah aja, nggak perlu perjalanan. Dok, pertanyaannya begini lagi. Ketika dokter berjualan di media sosial, seperti TikTok lah agap, itu kenapa ajak nggak sih? Tapi jangan dijawab dulu ya. Pahal dulu. Nanti akan kita tanyakan. Usai judah-usai kami masakan kembali dengan Dr. Richard. Dan juga Mas Dini tentunya. Terima kasih.